Pemisah ribuan warga sambut arak-arakan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Mereka turun ke sejumlah jalan protokol di Sumedang untuk memberikan sambutan dan penghormatan terakhir kedua pimpinan daerahnya yang sudah berakhir dan selesai bertugas memimpin Kabupaten Sumedang pada tahun ini. Setelah melakukan sejumlah rangkaian prosesi, arak-arakan pun dimulai dari Timur Sumedang, tepatnya di Desa Dharma Raja. Rombongan Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan mobil bak terbuka menyusuri jalan protokol menuju ke pusat kota Kabupaten Sumedang atau alun-alun Sumedang. Rombongan Bupati dan Wakil Bupati pun disambut keluarga yang turun ke jalan. Kepala Sekolah Dasar Negeri Tegakalong Reni Oktaviani mengatakan dirinya bersama guru-guru mengajak para siswanya untuk menyambut arak-arakan Bupati dan Wakil Bupati sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kepemimpinan mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di Sumedang. Menyambut kelepasan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Anak ini kebetulan kita memang ingin menyambut, jadi anak juga antusias, senang gitu. Jadi mereka berharap mungkin ini adalah hari terakhir mereka juga bisa melihat. Karena kalau di Tegakalong pertama kali Bapak ke sini, menjadi Bupati pun mereka ikut menyambut. Oh gitu. Bu harapannya Bu, nanti untuk ke depannya mungkin ada Bupati yang baru selain... Tentu saja lebih baik prestasi yang ada dari Bapak Erwan dan Pak Doni, tentu saja ini harus dilanjutkan, harus lebih baik lagi, terkhusus untuk dunia pendidikan lebih disentuh, lebih dalam lagi, karena pada dasarnya pendidikan akan menjadi fondasi bagi semua pembangunan. Sementara itu warga Sumedang Reni mengungkapkan dirinya pun antusias menyaksikan arak-arakan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Sebagai warga Sumedang, dirinya berharap jika nanti mereka berdua kembali menjadi pemimpin di Sumedang, semoga menjadi lebih baik lagi dari yang sudah berjalan. Lumayan aman, bagus. Terus kesejahteraannya untuk warga seperti apa Bu? Alhamdulillah tenteran bisa dikendalikan. Harapan ke depannya Bu, misalkan Bupati Doni terpilih lagi menjadi Bupati, gimana Bu? Supaya lebih baik lagi dari sekarang. Diki Guntara, Bandung TV.